Kali ini, Minnet akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 1, Marikyo, mari kita review. Seorang pria hanyut di pantai. Beruntung, seorang wanita menyelamatkannya dan mencoba memberikan nafas buatan. Sang pria tersadar sebentar, namun malah mengira wanita itu adalah orang lain dan tak lama pingsan lagi. Sebelumnya, di tebing pantai, satu keluarga yang katanya memiliki kekuatan super, bermarga bok, sedang berkumpul. Sang ibu terlihat frustasi karena para keturunannya kini tak memiliki kekuatan lagi. Bok Giju Seharusnya, ia memiliki kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Namun kini, ia tampak kacau dan depresi juga kecanduan miras. Sedangkan putrinya, Bok Dong Hee. Dulu, ia bisa terbang, namun kini sudah tak bisa karena badannya besar. Lalu cucunya, Bok Gina, anak dari Bok Giju. Bahkan belum menunjukkan kekuatannya sejak lahir dan kini kecanduan main game. Lalu sang ibu pun, Bok Man Ham, sudah tak bisa melihat masa depan lagi. Bok Man Ham yang kena insomnia, tampaknya dihindari oleh para terapis karena sifatnya yang cerewet. Namun ada pekerja wanita yang mengajukan diri bernama Do Da Hee. Dengan telaten, Do Da Hee merelekskan tubuh Bok Man Ham. Hingga akhirnya wanita parubaya itu pun terlelap tidur. Nyonya Bok begitu senang dengan kerja terapisnya itu. Hingga memberikan banyak tip. Dan ia pun baru menyadari jika wanita itu adalah wanita yang sudah menolong Gwiju di pantai kemarin. Dengan sumringah, Nyonya Bok pun mengundang Do Da Hee untuk datang ke rumahnya. Dan menembahkan uang tipnya lagi. Esok harinya, Do Da Hee benar datang. Rumah keluarga Bok begitu megah, namun terlihat suram dan terkesan misterius. Seperti biasa sebelum memulai sesi terapi, Do Da Hee membuatkan secangkir teh. Namun ia tampak mencurigakan, karena terlihat memasukkan sesuatu ke minumannya. Di tengah sesi terapi, Do Da Hee bercerita. Jika ia tak punya keluarga dan sudah pernah menikah dua kali. Suami pertama Doyan Selengki dan suami kedua KDRT. Nyonya Bok lalu bercerita jika anak laki-lakinya Bok Gwinam juga adalah seorang duda muda. Istrinya mengalami kecelekaan dan tewas. Hubungan Giju dan anaknya, Bok Gina benar-benar hambar. Tak terasa seperti ayah dan anak. Nyonya Bok punya kesan mendalam pada Do Da Hee. Terlebih, ia selalu bisa tidur nyenyak setelah mendapat pijatan Do Da Hee. Bahkan Nyonya Bok bisa bermimpi kembali. Ia memimpikan Do Da Hee memakai cincin keluarga Bok. Nyonya Bok menganggap jika Do Da Hee pasti penyelamat bagi keluarga untuk mengembalikan kekuatan mereka. Di tempat gym, seorang wanita melamar untuk menjadi pelatih di pusat kebugaran milik keluarga Bok. Giju sang pemilik pun menerimanya tanpa susah payah mewawancarai dahulu. Sedangkan Bok Dong Hee adalah seorang dokter kesantikan dan memiliki sebuah klinik bersama dengan kekasihnya. Namun kebanyakan para pasien menjadi kehilangan kepercayaan karena melihat tubuh Bok Dong Hee yang kini telah besar. Entah mengapa Dong Hee menjadi bertumbuh besar, padahal dulu tubuhnya sempurna seperti supermodel. Keluarga Bok kembali mengundang Do Da Hee untuk merayakan ulang tahun cucunya Bok Hina. Dan baru saja bertemu, Nyonya Bok ternyata berniat menjerahkan Giju dengan Do Da Hee. Giju dengan sontai membeberkan fakta. Jika ia adalah duda beranak satu, memiliki seorang putri berusia 13 tahun yang sedang dalam masa puber. Dan juga kakaknya, Bok Dong Hee, yang lebih galak dari seorang mertua. Da Da Hee kebingungan sendiri dengan belak-belakannya keluarga Bok. Nyonya Bok segera memarahi kelakuan Giju, tanpa tahu jika Da Hee ada di sana. Begitu juga dengan Ina. Ia tak ingin lagi melihat anaknya yang depresot karena ditinggal istri dan mengabaikan anak berserta keluarga yang masih hidup. Sungguh keluarga yang berantakan. Ina merayakan ulang tahun dengan pertengkaran ayah dan neneknya. Ina adalah seorang anak pemurung. Ia tak banyak bicara. Ternyata ia menyalahkan kelahiran dirinya sendiri adalah awal dari keterpurukan keluarga Bok. Dan setelah pertengkaran itu, Nyonya Bok pingsan. Sedangkan Giju pergi entah kemana. Sedangkan Giju ternyata pergi mendatangi abu milik istrinya. Kebetulan mertua ada di sana juga. Mereka tersuka akan kehadirannya, bukan karena membenci. Tapi hanya tak ingin melihat Giju yang terus dirundung kesedihan padahal sudah 7 tahun berlalu. Da Hee ditugaskan untuk mematikan kompor, namun nampaknya ia memiliki trauma akan api. Ia kesulitan untuk memadamkannya, hingga akhirnya Ina datang mematikan kompor. Ina ternyata melihat Da Hee menuangkan sesuatu ke minuman neneknya. Da Hee beralasan jika itu hanyalah pemanis. Da Hee merasa iwa, anak sekecil itu ditinggal sendiri di rumah. Jadi ia menyiapkan makanan untuk Ina. Sambil menyentap makanan, secara tiba-tiba, Ina menyuruh Da Hee untuk kabur dari keluarga Bok. Karena keluarganya super aneh. Juga memiliki kekuatan super. Namun kini sudah hilang karena terkena penyakit hidup modern. Ina menjelaskan satu persatu kekuatan keluarganya. Tapi tentu Da Hee tak percaya pada ucapan anak kecil itu. Setelahnya, Giju datang dan merasa kaget karena melihat Ina mau makan juga. Dan terkuak, alasan Giju pergi ke tengah laut. Ternyata ia berniat mengambil boneka seorang anak kecil. Ia tak berniat untuk bundir. Da Hee ternyata tak sepolos kelihatannya. Ternyata ia masih punya keluarga dan ia berkomplot dengan keluarganya untuk mengambil hati para orang kaya. Termasuk wanita pekerja baru di tempat gym. Itu adalah komplotan Da Hee juga. Dan tidak seperti yang dikatakan Da Hee. Ternyata ia dan keluarganya sudah menyiapkan skenario untuk memboongi para mantan suaminya. Do Da Hee mulai melaporkan hasil investigasinya tentang keluarga Bok pada keluarga. Tentu mereka pun tertawa terbahak-bahak tentang kekuatan super itu. Dengan canggung, Giju mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah boneka pada Ina. Tapi ternyata setiap tahun ia selalu diberi hadiah yang sama. Dan entah bagaimana, tapi tiba-tiba saja mobil yang dikendari istri Giju mengalami kecelakaan tragis. Anehnya Giju dan Ina selamat sedangkan istrinya tak bisa terselamatkan. Dan episode 1 pun berakhir di situ.